Siao Chen dapat melihat bahwa ketika pedang guntur ekstrim telah menusuk ke dada tembus pandang iblis jahat, pedang itu kebetulan menembus mutiara jiwa surgawi iblis jahat dan masuk ke dalam tahta, terhubung dengan segel di sana dan dengan kuat menjebak iblis jahat ke tahta. Dia juga bisa melihat sembilan helai cahaya hijau di sekitar mutiara jiwa surgawi. Setiap helai lampu hijau yang melilit mutiara jiwa surgawi mengandung energi yang sangat besar. Ketika cahaya melonjak dari mutiara jiwa surgawi, sembilan helai cahaya dengan cepat menekannya kembali ke dalam. Ketika Siao Chen melihat semua ini dengan jelas, dia menyadari. Dia sekarang mengerti mengapa iblis jahat emas ini sangat membenci kaisar bela diri Rasmerfok. Benda yang menjebak iblis jahat emas bukanlah pedang guntur ekstrim, melainkan sembilan helai cahaya yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri Rasmerfok. Untayan cahaya ini tidak hanya menekan kekuatan iblis jahat emas, tapi juga sembilan bom waktu yang tertinggal di tubuhnya, mampu merenggut nyawanya kapan saja. Ketika Yao Yan melihat iblis jahat telah kembali ke keadaan hitamnya, sebuah mutiara giyok muncul di tangannya. Kemudian dia berseru dengan keras, Tuhan muda Siao, mohon mundur. Serahkan sisanya padaku. Asal api Siao Chen hampir habis. Atas permintaan Yao Yan, dia segera melepaskan diri dan mundur. Kamu mau pergi? Mati dulu. Saat Siao Chen melepaskannya, iblis jahat yang marah itu menusuk jantungnya dengan lima jarinya yang seperti pisau, menembus organ itu. Sebuah kekuatan besar meledak dan mengirimnya terbang kembali. Dari semua itu, Siao Chen secara kebetulan mendarat di kaki Langtau Tian. Saat putri Yao Yan melihat pemandangan ini, dia merasa sangat cemas. Namun, pada saat kritis ini, dia tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan sembilan helai cahaya di tubuh iblis jahat menyala, sama cemerlangnya dengan bintang. Setelah dia menyelesaikan segel tangan, dia menusukkan mutiara giyok di tangannya ke depan. Ketika mutiara giyok menyentuh tubuh iblis jahat, sembilan helai cahaya meledak. Seketika lampu merah menyala di seluruh aula besar, gelombang kejut menyebar, menyebar dalam waktu lama. Ketika lampu merah akhirnya menghilang, iblis jahat yang duduk di atas tahta sudah menghilang, mati total. Yao Yan, yang mengenakan ton sovereign circlet, mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba menemukan bahwa Siao Chen hilang, sehingga wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Ketika Yan Cihai dari Aliansi Laut Utara dan pasangan dari Pulau Pengembalian Roh memverifikasi kematian iblis jahat, mereka juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Leontine Giok muncul di tangan mereka pada saat yang sama, dan mereka menghancurkan Leontine itu dengan suara, krang. Qi Wuxue dan Longfei bertukar pandang saat mereka juga menghancurkan Leontine Giok mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di berbagai area kehampaan yang terletak di langit di atas caotik Demonic Sea, Leontine Giok mengambang di samping pemimpin Aliansi-Aliansi Laut Utara, penguasa Pulau-Pulau Pengembalian Roh, Master Sekte Air Mendalam, Master Sekte Gerbang Langit Berlumpur, dan adik laki-laki penguasa tulang putih semuanya hancur di saat yang bersamaan. Kaisar Beladiri ini membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Dengan sapuan tangan yang santai, mereka merobek ruang terbuka dan muncul di atas caotik Demonic Sea. Ketika mereka mengangkat telapak tangan dan mengirisnya ke laut, lautan luas itu terbelah menjadi beberapa bagian seperti sepotong tahu yang dipotong. Laut menghilang, memperlihatkan segel luar istana Raja Laut 10 km ke mata berbagai Kaisar Beladiri. Bekerja sama, Kaisar Beladiri ini membalikkan laut hanya dengan mengangkat tangan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar aulah besar, Lang Tautian dengan santai melemparkan Xiao Chen ke tanah. Sebelumnya, ketika Xiao Chen mendarat, dia sangat gembira dan segera membawanya keluar. Setelah Lang Tautian menghancurkan Liontin Giok di tangannya, dia melihat Xiao Chen yang berdarah dan tertawa dengan hati-hati. Lalu, dia dengan kejam menendangnya ke udara. Hahaha, Xiao Chen, kamu benar-benar idiot. Kamu dengan bodohnya bekerja sangat keras, tetapi kamu tidak tahu bahwa setelah membunuh tubuh utama iblis jahat, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Bang, Lang Tautian menginjak-injak dada Xiao Chen, menekan bebannya dengan berat. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia berkata dengan dingin, hatimu tertusuk dan hatimu hancur. Bahkan jika Anda memiliki pil obat tingkat raja, Anda akan sulit menghindari kematian. Namun, saya tahu bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat, dan Anda tidak akan mati begitu cepat. Senyuman Lang Tautian akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Saat dia menginjak dada Xiao Chen yang berdarah dan menginjakan kakinya di atasnya, dia tertawa, Haha, apakah ini sangat menyakitkan? Sebelum kamu mati, kamu harus menderita penyiksaan seperti itu. Raja berjubah putih manakah yang merupakan keturunan Kaisar Biru Langit? Pada akhirnya, kamu masih berada di bawah kakiku. Xiao Chen menatap Lang Tautian dengan dingin tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia diam-diam mengedarkan seni tempering tubuh Cakrawala dan memperbaiki jantungnya yang rusak. Serangan terakhir sebelum kematian iblis jahat menembus jantung Xiao Chen, yang hampir terbelah dua. Kebanyakan orang lainnya akan mati di tempat. Jika bukan karena tubuh petapa peringkat tiga Xiao Chen, kekuatan hidupnya setara dengan Kaisar Semu, bahkan jika dia memiliki metode untuk memperbaiki hatinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeksekusinya. Namun, situasinya saat ini juga tidak bagus. Dengan Lang Tautian yang sesekali menendangnya, Xiao Chen tidak dapat memperbaiki hatinya dengan lancar. Sebelumnya, Xiao Chen telah menendang Lang Tautian ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, sambil tersenyum, Lang Tautian tidak menggunakan tangannya, hanya kakinya untuk menendang Xiao Chen. Lalu, dia bergerak maju untuk menginjak dada Xiao Chen. Seolah-olah Lang Tautian bisa menghapus rasa malunya sebelumnya dengan melakukan ini. Namun, hal yang paling membosankan adalah Xiao Chen hanya menatapnya dengan dingin, tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Adegan yang diharapkan dari Xiao Chen memohon belas kasihan tidak muncul. Setelah beberapa kali pengulangan, Lang Tautian bahkan mendapat kesan bahwa Xiao Chen menunjukkan rasa jijik di matanya. Berengsek! Kamu adalah orang yang sedang sekarat, namun kamu begitu keras kepala. Lang Tautian menghunus pedangnya dan meletakkan ujungnya di dada Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, Raja berjubah putih, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saya, Lang Tautian, tidak keberatan menyampaikannya untuk Anda. Tidak peduli apapun, ini adalah keturunan Kaisar Biru Langit yang terkenal. Jika Xiao Chen mati di tangannya, di masa depan, nama Lang Tautian akan menyebar kemana-mana, meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Sebaiknya kamu menyimpan kata-kata terakhir untuk dirimu sendiri. Xiao Chen, yang selama ini terdiam, tiba-tiba meledak dengan tendangan ke atas, menciptakan angin sejuk. Lampu pedang berkedip-kedip, dan ujung jari kakinya mengenai lengan Lang Tautian yang tidak dijaga. Kak bisa, cahaya pedang itu sangat tajam. Tendangan Xiao Chen memotong tangan Lang Tautian yang memegang pedang di pergelangan tangannya. Tangan saya, sebelumnya, Xiao Chen hampir tidak bernapas dan tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Tiba-tiba, dia meledak dengan kekuatan tempur yang begitu kuat sehingga membuat Lang Tautian tercengang. Darah mengalir keluar dari pergelangan tangan Lang Tautian saat gelombang rasa sakit membanjiri dirinya. Hati adalah akar dari tubuh fisik, sumber kehidupan. Hatimu hancur berkeping-keping. Anda tidak memiliki obat apapun yang dapat mengobatinya. Bagaimana bisa pulih begitu cepat? Xiao Chen mengabaikan Lang Tautian. Dia berdiri dan menangkap pedang yang jatuh. Lalu, dia mengayunkannya. Cahaya ungu berkedip di pedang saat menuju ke leher Lang Tautian dengan kecepatan kilat. Pada saat genting, Lang Tautian menunjukkan kekuatan luar biasa. Sosoknya berkedip dan menghindari serangan pedang ini. Dia begitu ketakutan hingga jiwanya hampir tercerai-berai. Dia benci kalau dia tidak bisa menumbuhkan kaki lain untuk melarikan diri lebih cepat, ingin segera meninggalkan Istana Raja Laut. Begitu Lang Tautian keluar dari Istana Raja Laut, seseorang akan menyelamatkannya. Xiao Chen dengan santai melemparkan pedangnya ke samping dan menutup matanya untuk memeriksa jantungnya. Dengan seni tempering tubuh Cakrawala, hatinya yang hancur telah menyatu kembali. Berdetak seperti jantung binatang purba yang ganas, ia mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Untungnya, saya mengembangkan seni tempering tubuh Cakrawala hingga kesempurnaan sebelum datang ke sini. Organ dalamku sama kuatnya dengan organ dalam binatang buas purba. Kalau tidak, bahkan jika aku mengaktifkan klon kehendak kaisar langit tertinggi, segalanya akan tetap berakhir dengan bencana. Xiao Chen membuka matanya dan melihat ke arah Lang Tautian yang melarikan diri. Dia berpikir keras. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini meninggalkan Istana Raja Laut. Jika semuanya sesuai harapannya, karakter utama kuat yang tertarik dengan Istana Raja Laut seharusnya sudah tiba sekarang. Pada saat ini, mengingat kecerdasan Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak menyimpulkan jalannya kejadian. Perlombaan Merfok memang memiliki sembilan kaisar bela diri yang mati. Namun, tubuh utama iblis jahat tidak membunuh mereka. Mereka telah mati dengan sukarela dan menyimpan esensi kekuatan mereka di tubuh iblis jahat. Apa yang dicari kaisar bela diri ini bukanlah penyegelan iblis jahat, melainkan kesempatan untuk membunuh iblis jahat, sehingga mereka bisa menghilangkan bahaya di dalam Istana Raja Laut dan memungkinkan Yao Yan memperbaiki seluruh Istana Raja Laut dengan sukses. Peluang ini datang dari api sejati guntur ungu milik Xiao Chen, yang berulang kali dapat menurunkan kekuatan tubuh utama iblis jahat. Ketika sembilan lampu hijau meledak, iblis jahat tersegel yang tidak dapat dibunuh oleh kaisar Azure ini dapat dilenyapkan sepenuhnya. Tentu saja, ini bukan berarti kaisar Azure tidak bisa dibandingkan dengan sembilan orang ini. Hanya saja, saat itu, kaisar Azure tidak memiliki api sejati guntur ungu dan tidak memiliki kesempatan seperti yang dimiliki Xiao Chen. Xiao Chen hanya punya satu pertanyaan, dari mana Yao Yan mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga membiarkan dia menempatkan kaisar bela diri ini di Istana Raja Laut seperti bidak di papan catur. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan harta karun rahasia tingkat kaisar yang ditinggalkan oleh Raja Laut, mengingat budidayanya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Istana Raja Laut pernah menjadi istana perjalanan kaisar bela diri yang berdaulat. Raja Laut telah bertarung dengan kaisar Azure tiga kali sebelum kaisar Azure berhasil mengalahkan tuan ini di pertempuran terakhir. Tentu saja, para merfok bukan satu-satunya yang mengincar istana keliling yang ditinggalkan Raja Laut. Sebenarnya, Xiao Chen sudah lama berharap bahwa berita tentang istana Raja Laut pasti akan menarik perhatian beberapa orang berkuasa. Lang Tao Tian yang melarikan diri ini menghancurkan Leon Tin Giok sebelumnya. Dia mungkin melakukan itu untuk memberitahu orang-orang besar di belakangnya. Selama dia melarikan diri dari istana Raja Laut, seseorang yang kuat pasti akan datang menjemputnya. Xiao Chen berangkat secepat kilat untuk mengejar. Lang Tao Tian yang melarikan diri telah berhati-hati, memanfaatkan budidayanya dan merusaknya demi meningkatkan kecepatannya. Akibatnya, Xiao Chen, yang mengeksekusi langkah naga guntur dengan kekuatan penuh, gagal menangkapnya. Di atas taman 10 ribu bunga, Lang Tao Tian melihat pintu keluar semakin dekat dan bersinar dengan ekspresi kegembiraan yang tak tertahankan. Namun, ketika dia mendengar gemuruh guntur datang dari belakang, dia tidak berani untuk bersantai sedikitpun. Sosok Lang Tao Tian melintas, dan dia melangkah melintasi pintu keluar istana Raja Laut, berteriak, aku keluar. Xiao Chen segera mengikutinya. Ketika dia melihat ke atas, pemandangan luar biasa muncul dalam penglihatannya, mengejutkannya hingga kelubuk hatinya yang terdalam. Pemandangan langit yang sebelumnya gelap di atas istana Raja Laut telah menghilang. Yang dilihatnya bukanlah air laut yang gelap melainkan langit. Benar sekali, langit yang sangat luas. Dari dasar laut 10 km di bawah permukaan laut, dia benar-benar melihat udara terbuka. Ini sangat boros. Dengan membalikkan tangan, air laut telah lenyap. Selain kaisar bela diri, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Tembakan besar akhirnya mulai bergerak. Xiao Chen tersenyum pahit. Jika bukan karena api sejati guntur ungu yang membantu Ras Merfok menyingkirkan tubuh utama iblis jahat dari istana Raja Laut, jagoan besar ini tidak akan pernah bergerak. Tidak ada yang berani memperbaiki istana Raja Laut yang masih memiliki tubuh utama iblis jahat di dalamnya. Berbeda dengan keterkejutan Xiao Chen, Lang Tao Tian menjadi sangat bersemangat, melompat ke langit dan terbang ke atas. Mata Xiao Chen menjadi dingin, dan busur pembunuh jiwa muncul di telapak tangannya. Dia memasang Starbreaker Arrow dan menarik kembali tali busurnya. Dia membakar vital kinya dan melepaskan setengah kekuatan naga, kekuatan senilai 2.500 ton. Busur pembunuh jiwa berderit saat dia menariknya. Kemudian, Auman naga bergema di sekitarnya saat gambar naga sejati muncul di belakangnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar kekuatannya. Dengan kekuatan 2.500 ton, selanjutnya, ada Starbreaker Arrow yang dapat menembus semua pertahanan. Kekuatan panah ini mencapai tingkat yang bahkan Xiao Chen tidak dapat percaya. Dia hanya memiliki 3 Starbreaker Arrows. Sebelumnya, dia tidak bermaksud menggunakannya pada karakter kecil seperti Lang Tao Tian. Namun, situasi tersebut tidak memberinya banyak pilihan. Segera, Kaisar Beladiri akan datang untuk membantu. Bahkan jika Xiao Chen tidak ingin menggunakannya, dia harus melakukannya. Lang Tao Tian harus mati hari ini, terlepas dari pelindung Kaisar Beladiri miliknya. Pasir dan batu berterbangan saat angin kencang bertiup. Raungan naga bergemat tanpa henti. Aura Xiao Chen melonjak terus-menerus, sedemikian rupa sehingga Lang Tao Tian merasa mustahil untuk melarikan diri, kehilangan semua harapan untuk hidup. Sekte Master, selamatkan aku. Lang Tao Tian berteriak keras. Tepat setelah Lang Tao Tian berbicara, Starbreaker Arrow menyala. Kedengarannya seperti bintang meledak, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Air laut di sekitarnya melonjak dalam gelombang mengjulang tinggi yang mengalir ke awan. Layar air turun dari langit, melindungi Lang Tao Tian, mencoba membantunya memblokir panah ini. Namun, itu tidak ada gunanya. Starbreaker Arrow melampaui semua harta karun rahasia dan teknik bela diri di dunia. Ketika ditembakkan dari busur pembunuh jiwa, ia melepaskan kekuatan penuhnya. Pu Chi, Starbreaker Arrow menusuk Lang Tao Tian tepat di antara alisnya, meninggalkan lubang berdarah dan Lang Tao Tian langsung mati. Kamu mencari kematian. Kamu benar-benar berani membunuh orang dari sekte air mendalamku di depanku. Suara geram terdengar di langit. Bahkan dari jarak 10 km, suara ini mengguncang organ dalam Xiao Chen. Orang yang berbicara adalah Master Sekte Air Mendalam, Luo Chuan. Lang Tao Tian adalah pewaris sejati dari Sekte Air Mendalam. Di dalam Sekte Air Mendalam, hanya beberapa murid pribadinya yang bisa mengalahkannya. Ketika Luo Chuan melihat Xiao Chen membunuh Lang Tao Tian di depannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia adalah Master Sekte dari Sekte Air yang Mendalam, seorang ahli absolut, seorang kaisar bela diri. Membunuh seseorang dari Sekte Luo Chuan di hadapannya sama dengan menamparkan wajahnya. Seorang petapa bela diri tingkat medial berani menamparkan wajahnya seperti itu, bagaimana Master Sekte dari Sekte Air yang Mendalam bisa menanggungnya. Mati, saat Luo Chuan mengucapkan kata, mati, tekanan tak terbatas menyebar di udara dan membebani bahu Xiao Chen seolah-olah mencoba memaksanya berlutut. Sebuah cahaya muncul di dahi Xiao Chen. Trisula biru yang mewakili keinginan kehancuran muncul di genggamannya. Kemudian, dia menikamkan Trisula itu ke tanah dan memegangnya dengan kedua tangan, mencegah dirinya untuk berlutut. Di saat yang sama, aura kehancuran menyebar dari Trisula biru, merusak aura pihak lain. Saat itulah Xiao Chen merasa lebih baik. Saat Luo Chuan bersiap untuk mengambil tindakan, beberapa sosok terbang keluar dari Istana Raja Laut dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah itu, Istana Raja Laut memancarkan cahaya terang dan terbang 10 km dalam sekejap mata. Gadis itu sudah mulai memperbaikinya. Ambil tindakan sekarang. Beberapa orang berteriak, dan Luo Chuan mendengus dingin sebelum mengabaikan Xiao Chen dan mengejarnya juga. Dia tidak melupakan tujuannya datang ke sini, dia juga tidak akan meninggalkannya untuk berurusan dengan Xiao Chen. Xiao Chen menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Jika Luo Chuan benar-benar ingin mengambil tindakan, maka Xiao Chen hanya bisa menggunakan klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi. Kloning wasiat Kaisar Langit Tertinggi tidak akan cocok dengan tubuh asli Luo Chuan. Meski begitu, itu sudah cukup untuk memblokir Luo Chuan dan menciptakan peluang bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Namun, itu adalah asuransi terbesar Xiao Chen. Setelah dia menggunakannya, itu akan hilang. Dia masih jauh dari kemajuan menjadi Kaisar bela diri. Dia sebaiknya menghindari menggunakannya jika dia bisa. Saudara Xiao, kamu belum mati. Suara kaget datang dari belakang Xiao Chen. Dia melihat dari balik bahunya dan melihat Longfei dan Kiwuxue perlahan menuju ke arahnya dengan pakaian compang kemping, menjadi keadaan yang menyedihkan. Di kejauhan, Yang Cihai dari aliansi Laut Utara dan pasangan dari Pulau Pengembalian Roh juga mengalami luka yang sama tetapi tampaknya kondisinya lebih buruk daripada keduanya. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, Ada apa, Saudara Ki? Apakah kamu sangat kecewa melihatku hidup? Kecewa. Anda membuat kami dalam masalah. Penyihir di dalam itu mengira kamu sudah mati dan hampir memukuli kami sampai mati. Jika kami tidak berlari cepat, saya tidak yakin kami masih hidup. Kiwuxue memuntahkan seteguk darah beku sambil terus mengutuk. Penyihir. Xiao Chen mau tidak mau merasa agak bingung. Mungkinkah yang dia maksud adalah Putri Yao Yan? Longfei mengipasi dirinya dengan kipas lipat yang compang kemping dan menghela nafas. Saudara Xiao, kamu benar-benar membuat penilaian yang salah kali ini. Harta karun Raja Laut, Jubah Hujan Ilahi, Tongkat Raja Laut, Mahkota Raja Laut, dan sepatu pengejar gelombang, semuanya jatuh ke tangan Putri Yao Yan itu. Kisah tentang bagaimana sembilan kaisar bela diri Ras Merfok meninggal adalah salah. Mereka mati dengan sengaja agar Yao Yan ini bisa menjadi Raja Laut yang baru. Kiwuxue masih memiliki ketakutan di hatinya. Dia berkata, penyihir ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Bahkan tanpa harta karun rahasia tingkat kaisar, kami berdua yang bekerja bersama tidak dapat menanganinya. Memang benar, semuanya seperti dugaan Xiao Chen. Namun, bagi dia, hal ini tidak penting. Dia di sini hanya untuk membunuh iblis jahat, untuk mengakhiri apa yang kaisar biru langit mulai. Pada saat ini, masalah yang tersisa tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh karakter-karakter utama ini. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Melihat penampilan Xiao Chen yang tenang, Ki Wuxue merasa sangat tertekan. Mengapa Xiao Chen tidak tenang? Sejak awal, dia tidak memiliki cita-cita apapun terhadap istana Raja Laut. Dia memiliki pandangan yang sangat objektif tentang kekuatannya. Sebelum Xiao Chen maju ke kaisar bela diri, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam permainan tingkat ini, kecuali dia juga memiliki sembilan kaisar bela diri yang rela mati untuk membuka jalan baginya. Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ini. Dia telah mengakhiri apa yang dimulai oleh kaisar biru langit 10 ribu tahun yang lalu, semakin dekat untuk mengungkap rahasia kaisar biru langit menggambar lukisan pedang, dan memperoleh mutiara jiwa surgawi yang cukup untuk meningkatkan energi sihirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dua harta karun ajaib, spanduk greenwood dan medali lima elemen, dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Apa yang tidak disukainya? Haruskah dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan mencoba memperbaiki istana Raja Laut sebelum dia dianggap telah memanen? Xiao Chen menghindari topik ini dan bertanya, apa yang kalian berdua rencanakan setelah ini? Kemana anda akan pergi untuk pelatihan pengalaman? Long Fei tersenyum dan berkata, sikap kakak Xiao sungguh mengagumkan. Wu Xue dan saya berencana untuk langsung menuju ke samudera surgawi berbintang. Itu adalah tempat yang luas dengan banyak talenta luar biasa. Ada berbagai macam sisa-sisa di dasar lautan ini. Kami pasti akan mendapat untung besar di sana. Setelah melintasi caotik demoniksi, seseorang akan tiba di samudera surgawi berbintang, yang sama sekali tidak kalah dengan benua Kunlun, sama menarik dan mengasikkannya. Kami mungkin tidak akan bisa menghadiri upacara penganugerahan Raja Saudara Xiao. Namun, kami pasti akan mengirimkan hadiah ucapan selamat, kata Qi Wuxue dengan tenang. Namun, berdasarkan ekspresinya, dia masih marah atas tindakan terakhir Putri Yao Yan dan merasa sangat tertekan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kakak Xiao, ada apa? Tidakkah kamu ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan memiliki Istana Raja Laut? Saat beberapa dari mereka mengobrol, mereka terbang ke atas. Semua air di daerah itu telah habis, penghalang tak berbentuk di sekitar tempat itu mencegah air kembali. Tanpa halangan air laut, ketiganya melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Segera, mereka sampai di permukaan. Ombak di luar penghalang menderu dan bergemuruh keras. 500 km jauhnya, ada seorang gadis mengenakan jubah hujan ilahi berwarna biru, memegang tongkat Raja Laut emas yang diukir dengan sembilan naga banjir biru. Dia mengenakan sepatu mengejar gelombang yang membelah angin dan berjalan di atas air. Di atas lingkaran penguasa duri di kepalanya terdapat mahkota Raja Laut, yang memancarkan cahaya terang. Tanpa diduga, Yao Yan mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia tingkat Kaisar. Dengan mengandalkan empat harta karun Raja Laut, dia tidak dirugikan saat bertarung melawan beberapa Kaisar bela diri. Ada tanda biru langit dengan warna yang sama dengan Istana Raja Laut didahi Yao Yan. Dia mungkin sedang menyempurnakan Istana Raja Laut saat dia bertarung. Namun, itu tidak benar. Yao Yan telah menyempurnakan Istana Raja Laut, dan itu memberinya energi yang tak ada habisnya. Kalau tidak, harta karun rahasia tingkat Kaisar ini pasti sudah mengoyak tubuhnya sejak lama. Ekspresi Xiao Chen berubah. Ini adalah rencana yang bagus. Perlombaan Merfok benar-benar menghabiskan banyak uang untuk ini. Sembilan Kaisar bela diri menggunakan hidup mereka untuk menciptakan prospek cerah bagi masa depan Yao Yan. Bang, sembilan naga banjir biru di tongkat Raja Laut meraung dengan ganas dan terbang keluar dari tongkatnya, menghancurkan gerakan Master Sekte dari Sekte Air Mendalam. Kemudian, Yao Yan mengayunkan tongkatnya dan menghempaskan harta karun rahasia tingkat Kaisar di tangan Luo Chuan, membuatnya terbang. Tetesan hujan emas jatuh dari jubah hujan ilahi, berubah menjadi lapisan air lembut yang menghalangi serangan Kaisar bela diri lainnya. Dengan membalikkan tangan Yao Yan, salah satu harta terbesar Ras Merfok, medali binatang suci, muncul di tangannya. Seekor ular raksasa seukuran gunung, dengan ribuan sayap berbulu, muncul di laut. Ki Wuxue berseru kaget, binatang kuno yang bermutasi, seribu ular berbulu. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Penyihir ini benar-benar memiliki banyak harta karun. Ular berbulu seribu akan mampu membantunya menahan tekanan dari salah satu Kaisar bela diri. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi Putri Yao Yan. Sebaliknya, muncullah Ratu Yao Yan yang baru, yang namanya akan menyebar ke seluruh penjuru daratan Kunlun. Ekspresi Longfei dan Ki Wuxue agak tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, karakter utama di belakang mereka berpartisipasi dalam pertempuran untuk Istana Raja Laut ini. Dengan Istana Raja Laut sebagai basis dan lingkaran penguasa duri sebagai pendukung, Yao Yan berhasil mengendalikan empat harta Raja Laut. Dari kelihatannya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin kuat. Dia bahkan menekan berbagai Kaisar bela diri. Bagaimana Longfei dan Ki Wuxue bisa dalam suasana hati yang baik? Xiao Chen tidak perlu khawatir. Dia menganggap pertempuran 500 km jauhnya sebagai sebuah pesta, mengamati dengan cermat dan mempelajarinya. Di antara orang-orang yang mengelilingi Yao Yan dan menyerangnya, Xiao Chen melihat seorang penggarap abadi, yang mungkin berasal dari Istana Satu Dao. Ketika dia ingat bahwa dia telah membunuh dua orang dari Istana Satu Dao, dia memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah tidak tinggal di sini. Saya pergi. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya mungkin tidak dapat pergi meskipun saya menginginkannya. Sebenarnya, kita semua sudah tahu dengan siapa Istana Raja Laut akan berakhir. Setelah berpamitan dengan Ki Wuxue dan Longfei, Xiao Chen segera pergi, lampu listrik menyala di bawah kakinya. Setengah hari kemudian, dia telah menyeberangi caotik demonik si dan tiba di pantai. Ketika dia melihat Taman Iblis Tanah Kuning di batas pandangannya dan memikirkan pengalamannya selama setengah bulan terakhir, dia menghela nafas dengan sedih. Di dalam cincin alam semesta, lukisan Kaisar Azure menggambar pedang dan lukisan berdiri tinggi melihat jauh digabungkan sepenuhnya. Dengan lambayan tangannya, sebuah gulungan yang benar-benar baru muncul di genggamannya. Xiao Chen membuka gulungan itu dan tidak melihat Kaisar Azure di lukisan itu, hanya dua manual rahasia dan satu medali biru sederhana dan kuno. Dengan goyangan lembut, ketiga benda itu terjatuh. Kemudian, lukisan itu terbakar dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Inikah yang tersembunyi di lukisan itu? Xiao Chen berkata dengan antisipasi dan dengan hati-hati menyimpan ketiga item itu. Kaisar Azure pasti punya alasannya sendiri untuk menempatkan ini di lukisan. Ledakan, saat dia hendak memeriksa barang-barang ini, gelombang yang menjulang tinggi melonjak, dan ular berbulu seribu besar membawa putri Yao yang keluar. Tunggu, itu tidak benar. Seharusnya itu adalah Ratu Yao Yan sekarang. Saya akhirnya menyusul. Tuan Muda Xiao, kamu masih hidup. Ini adalah berita bagus. Melihat Xiao Chen baik-baik saja, Yao Yan tersenyum dengan ekspresi yang agak rumit. Terima kasih sudah khawatir, yang mulia. Xiao Chen memang hidup dengan sangat baik. Dia tersenyum tipis, tampak sedingin sebelumnya. Ular berbulu seribu memancarkan kekuatan mengerikan yang mengaduk air laut di bawahnya. Lidahnya yang panjang dan bercabang menjentikkan ke dalam dan keluar berulang kali, memperlihatkan taringnya yang dingin, tajam, dan berbisa. Namun, dengan Yao Yan berdiri di atas binatang buas bermutasi ini, ia dengan patuh tetap diam, tidak berani bergerak. Tanda Istana Raja Laut berwarna biru langit di dahi Yao Yan bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan seperti matahari. Yao Yan saat ini tampak seperti matahari di langit, memproyeksikan kekuatan yang luar biasa. Dengan satu pandangan, dia bisa membangkitkan rasa takut yang mendalam pada pandangan lain. Dia telah menyempurnakan Istana Raja Laut dan menaklukkan empat harta karun Raja Laut. Dia memiliki tongkat Raja Laut dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi, jubah hujan ilahi dengan pertahanan tak tertandingi, sepatu mengejar gelombang yang dapat menembus ruang angkasa dan menempuh jarak 500 km dalam sekejap, dan mahkota Raja Laut yang mewakili kekuatan besar. Lalu, ada tiga harta karun terbesar dari Ras Merfok, Mutiara Dewa Air, Medali Binatang Suci, dan Lingkaran Penguasa Duri. Dengan begitu banyak harta karun rahasia yang kuat, kekuatannya sudah melampaui pemahaman Xiao Chen. Kekuatan keseluruhan seorang kultifator terdiri dari lima aspek, budidaya, teknik bela diri, teknik budidaya, pengalaman tempur, dan terakhir, harta karun rahasia. Yao Yan berhasil mengeluarkan kekuatan semua harta karun rahasia ini ke puncaknya. Bahkan Kaisar bela diri bisa dengan sempurna mengeluarkan kekuatan harta karun rahasia tingkat Kaisar hanya satu per satu. Jika mereka mencoba lebih banyak, mereka akan gagal karena kekurangan energi. Namun, dia berhasil dengan empat harta karun rahasia tingkat Kaisar pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, ini semua berkat Xiao Chen karena membantu Yao Yan melenyapkan iblis jahat di Istana Raja Laut. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki Istana Raja Laut yang memberinya pasokan energi tanpa akhir. Jika dia hanya mengandalkan Lingkaran Penguasa Duri, mengeluarkan kekuatan penuh dari empat harta karun rahasia tingkat Kaisar milik Raja Laut adalah hal yang mustahil. Saya minta maaf, Tuan Muda Xiao. Pada akhirnya, saya menyesatkan Anda sehingga membuat kesalahan penilaian. Yao Yan, yang auranya telah berubah drastis, mengatakan ini pada akhirnya sambil memancarkan kekuatan tertinggi. Namun, Yao Yan benar-benar merasa bersyukur Tuan Muda Selamat. Niat awalku adalah menggunakan tiga harta karun rahasia merfok untuk ditukar dengan api sejati guntur ungu milikmu. Saya tidak pernah bermaksud membahayakan Tuan Muda Xiao. Xiao Chen tampak agak tenang sambil tersenyum tipis. Apakah yang mulia menyalahkan dirinya sendiri? Tidak perlu untuk itu. Anda membawa harapan sembilan Kaisar bela diri dari ras Anda. Saya juga membawa identitas keturunan Kaisar Biru Langit. Ada beberapa hal yang tidak bisa tidak dilakukan. Ada hal-hal yang tidak bisa tidak dilakukan oleh hati. Saya tidak salah menilai Anda. Setidaknya yang mulia akan mengingat Xiao Chen sekarang. Ada beberapa hal yang tidak bisa tidak dilakukan seseorang. Beberapa hal yang tidak bisa tidak dilakukan oleh hati. Gumam Yao Yan pada dirinya sendiri beberapa kali. Lalu dia memandang Xiao Chen, merasa terharu. Ternyata Tuan Muda Xiao Yang Riang juga mengalami saat-saat di mana dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal tertentu. Suara mendesing. Mata Yao Yan menjadi jernih saat dia melemparkan medali binatang suci. Dia berkata, Ini adalah harta karun rasku, medali binatang suci. Ia bahkan dapat menyegel binatang suci sekuat Kaisar Beladiri, sehingga seseorang dapat mengendalikannya dengan bebas. Saya tidak lagi membutuhkan medali binatang suci untuk mengendalikan ular berbulu seribu ini, jadi saya menyerahkannya kepada Tuan Muda. Di masa depan, saat Istana Dewa Beladiri menganugerahkan gelar Raja kepada Tuan Muda, Yao Yan pasti akan mengirimkan hadiah besar sebagai ucapan terima kasih kepada Tuan Muda atas belas kasihannya. Setelah mengatakan itu, Yao Yan menghilang ke kedalaman laut, menunggangi binatang purba yang bermutasi dengan seribu sayap berbulu, berangkat ke tempat yang tidak diketahui. Xiao Chen menangkap medali binatang suci dan memandang keseberang lautan luas. Lalu dia tersenyum tipis sambil berbalik. Ia berharap gadis ini bisa menyelesaikan simpul di hatinya, jika tidak, usaha sembilan Kaisar Beladiri akan sia-sia. Rasmur Fox sudah puas tinggal di sudut, terjebak di caotik demoniksi selama 10 ribu tahun, selalu dikucilkan dari samudera langit berbintang. Dalam jangka waktu yang lama, mereka terus-menerus mengalami kemunduran, tidak mampu menyelamatkan diri, menggali kubur sendiri dan diperbudak oleh orang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa tidak dilakukan, ada hal-hal yang tidak bisa tidak dilakukan oleh hati. Dari awal hingga sekarang, Xiao Chen selalu bergerak sesuai keinginan hatinya. Dia selalu memiliki kebebasan untuk bertindak mandiri sesuka hatinya. Dengan membalikkan tangannya, dua manual rahasia dan medali dari lukisan Kaisar Azure melayang di depan Xiao Chen. Dia memegang medali di tangannya. Medali biru itu memiliki ukiran Azure Dragon di bagian depan dan totem di bagian belakang. Bahannya asing, terasa sangat berat, setidaknya 500 kg. Azure Dragon di bagian depan tampak hidup seolah-olah akan melompat keluar dari medali kapan saja. Ketika Xiao Chen melihat lebih dekat, pegunungan Kunlun yang luas, megah, dan tak berujung muncul di benaknya. Kemudian, Azure Dragon melompat keluar dari pegunungan. Azure Dragon menelan lautan dalam satu tarikan napas. Dengan satu suara gemuruh, gunung dan sungai berubah menjadi abu, awan menghilang. Ini adalah Azure Dragon sejati. Seseorang muncul di pegunungan, berdiri di kejauhan. Dia memegang pedang panjang saat dia berdiri tegak di udara, memandang renda Azure Dragon ini, memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Saat orang ini meraung ke arah Azure Dragon, suaranya seperti guntur. Dia benar-benar berhasil meredam suara naga saat cahaya terang melonjak ke langit. Azure Dragon tidak yakin akan kekalahannya, jadi satu orang dan satu naga bertarung di pegunungan Kunlun. Xiao Chen merasa bersemangat saat dia mengamati dan memvisualisasikannya dengan cermat. Ini adalah leluhur lama klan Xiao yang menundukkan seekor naga. Tebasan penundukkan naga, tebasan penundukkan naga. Kata-kata, menundukkan naga, adalah inti sebenarnya dari gerakan tersebut. Hal-hal lainnya hanyalah detail kecil. Namun, Azure Dragon adalah binatang suci, yang memiliki garis keturunan naga sejati. Bagaimana bisa begitu mudah bagi orang biasa untuk berbicara tentang menundukkan naga? Xiao Chen duduk bersila dan meniru setiap tindakan leluhur tua itu dalam pikirannya, mewujudkan 13 gerakan tebasan penakluk naga, menganalisis esensi dari penaklukan naga oleh leluhur lamanya. Dia duduk di sana selama setengah bulan sebelum dia membuka matanya sekali lagi, tiba-tiba mendapatkan pencerahan tentang tebasan penakluk naga. Jelas sekali, intinya adalah penaklukan naga. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Xiao Chen. Kemudian, dia berdiri dan dengan hati-hati membalik medali Azure Dragon ini untuk melihat totem Azure Dragon secara terbalik. Tak perlu dikatakan lagi, leluhur tua itu pasti berhasil dalam penaklukan naganya. Kalau tidak, totem yang bermanfaat bagi keturunannya tidak akan ada. Xiao Chen mendorong dari tanah dan melayang ke udara. 18 Azure Dragon muncul di sekelilingnya, semuanya tunduk padanya, meningkatkan auranya setinggi langit. 18 Azure Dragon meraung pada saat bersamaan. Gunung dan sungai hancur, awan berserakan. Hatiku sempurna, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menaklukkan naga. Memotong, Xiao Chen berteriak, dan dia merasakan energi hukum di tubuhnya melonjak seperti air terjun yang memancar. Azure Dragon sebergegas keluar melalui ujung jarinya dan membentuk untayan cahaya pedang, menembak tanpa jeda. Laut menjadi seperti potongan tahu. Saat cahaya biru memudar, dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Air laut langsung terbalik. Sebuah lubang sedalam 1 km muncul di permukaan laut yang tenang seolah-olah ada yang mencungkilnya. Beberapa saat kemudian, air laut di sekitarnya mengalir deras kembali, ombak setinggi ratusan meter melonjak dan menderu-deru saat menerjang pantai. Tempat itu bergemuruh seperti pasukan besar yang sedang berbaris, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Xiao Chen tersenyum tipis dan menarik tangannya dengan puas. Kekuatan untuk menaklukkan naga dan membalikkan laut dan sungai. Aku juga bisa melakukannya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ratu Yao Yan dan Kaisar Bela diri lainnya, dia benar-benar bisa melakukannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Suatu hari nanti, saya akan benar-benar membalikkan laut dan sungai. Aku akan membalikkan seluruh caotik demonik si ini. Xiao Chen dengan sungguh-sungguh menyingkirkan medali Azure Dragon. Medali ini seharusnya memiliki kegunaan lain. Ini seharusnya tidak hanya untuk membantu generasi selanjutnya memahami misteri tebasan penakluk naga. Kemudian, dia melihat kedua manual rahasia itu. Dia membuka satu, yang bertuliskan, Seni Nutrisi Tubuh Naga Biru, di sampulnya. Ini adalah seni ilahi untuk melunakkan tubuh, sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi daripada seni tempering tubuh Cakrawala. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang, dia memiliki setengah kekuatan naga, kekuatan 2.500 kg, dia tidak dapat memajukannya lebih jauh menggunakan seni tempering tubuh Cakrawala. Seni nutrisi tubuh Azure Dragon ini memenuhi kebutuhan mendesaknya. Dia dengan hati-hati menyimpan manual rahasia ini dan membuka yang lain, penuh antisipasi akan kejutan menyenangkan yang akan diberikan padanya. Sampul dan halaman manual rahasia ini semuanya berwarna hitam, menimbulkan perasaan berat, menyesakkan, dan tidak nyaman. Sekilas melihatnya langsung menarik perhatiannya. Saat Xiao Chen membalik halamannya, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Dia hanya membalik beberapa halaman dan sudah merasa terguncang seperti akan jatuh ke dalam perangkap. Dia segera menutup buku itu dengan suara, pa, dan menenangkan dirinya. Panduan rahasia ini sebenarnya untuk seni iblis. Jika seseorang tidak berhati-hati, hal itu mungkin akan membuat mereka terkutuk selamanya. Itu disebut seni kebajikan baik dan jahat. Ini berfokus pada pengembangan kebajikan, yang dapat diakumulasikan melalui kebaikan dan kejahatan. Semakin baik hati dan penuh kebajikan seseorang, semakin besar kebaikan dan semakin kuat pula orang tersebut. Namun, hal ini juga berlaku untuk kejahatan. Baik dan jahat bisa dipertukarkan. Teori teknik budidaya ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengarnya sebelumnya. Di luar dugaan, beneficens bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Hal yang paling penting adalah seseorang dapat mengumpulkan kebajikan terlepas dari kebaikan atau kejahatan. Xiao Chen menggigil hanya memikirkannya. Teknik budidaya ini tidak boleh dilestarikan. Jika para kultifator lepas di domain primal chaos mendapatkannya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Apakah Kaisar Azure mengembangkan teknik budidaya ini? Xiao Chen langsung merasa agak bingung. Jika Kaisar Azure tidak mengolahnya, lalu mengapa dia menyembunyikannya di lukisan Kaisar Azure menggambar pedang? Xiao Chen memikirkan tentang kehidupan Kaisar Biru Langit. Dia telah maju ke Kaisar Beladiri sebelum usia 100 tahun. Kemudian, dia menjadi tak tertandingi pada masanya, bahkan para ahli generasi tua pun bukanlah tandingannya. Kemudian, Xiao Chen memikirkan tentang cerita tentang Kaisar Biru Langit. Ketika klan bangsawan berdaulat atau ras kuno tidak puas dengannya, dia akan mencabut mereka seluruhnya. Perilaku inilah yang menjadi alasan reputasinya sebagai seorang tiran absolut. Meskipun dia disebut tirani, lebih tepat untuk menggambarkan dia sebagai orang yang kejam. Membunuh itu jahat, menghancurkan seluruh sekte dan klan adalah kejahatan besar. Saat mempertimbangkan semuanya bersama-sama, Xiao Chen merasa agak kecewa. Sepertinya Kaisar Azure benar-benar telah mengembangkan seni kebajikan baik dan jahat ini. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, angin bertiup kencang, bergema di permukaan laut. Angin ibarat pisau yang membelah air laut menjadi dua. Kemudian muncullah kelompok campuran gender di pantai. Seseorang di sini, Xiao Chen menoleh untuk melihatnya. Orang-orang ini tampaknya bukan orang-orang dari lima domain. Mereka berpakaian seperti penggarap laut. Semuanya memiliki aura yang dalam dan berat, semua sage bela diri tingkat tinggi memancarkan kebanggaan yang kuat. Xiao Chen, salah satu pria itu mengenali Xiao Chen dan meneriakan namanya dengan kaget. Haha, tanpa diduga, Anda masih belum pergi, bahkan setelah membunuh pewaris sejati sekte air yang mendalam. Orang ini berusia tidak lebih dari 30 tahun. Dia membawa tombak panjang di belakang punggungnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tersenyum. Master sekte air yang mendalam menawarkan harta karun rahasia tingkat raja dan vena roh puncak untuk kepalamu. Betapa mengejutkannya bahwa kamu hanyalah seorang petapa bela diri tingkat medial. Salah satu gadis di sisinya tersenyum lembut dan berkata, kakak senior, kamu baru saja menerima undangan di Wuk untuk mendiskusikan konvensi pahlawan. Secara kebetulan, kami bertemu dengan orang ini. Jika kamu bisa membunuh orang ini, kamu tidak hanya akan mendapatkan hadiah dari Master Sekte Air Mendalam, tapi kamu juga bisa lebih percaya diri saat berbicara dengan di Wuk. Xiao Chen merasa heran di dalam hatinya. Pamor konvensi pahlawan di Wuk sebenarnya meluas hingga ke lautan langit berbintang. Dia tidak tahu dari mana asal kelima orang ini, tapi nada suara mereka sangat sombong seolah dia sudah mati. Xiao Chen melihat dengan cermat. Pria yang memimpin kelompok itu memiliki kultivasi yang baik, tampaknya mengembangkan seni ilahi yang fantastis. Titik akupuntur di sekujur tubuhnya terbuka dan tertutup, menyerap energi astral alam semesta. Tubuh orang ini memancarkan cahaya bintang yang redup, membuatnya tampak lebih menawan. Empat orang di samping pria itu juga mengolah energi astral. Namun, jumlah energi astral yang mereka keluarkan jauh lebih rendah daripada yang dipancarkan pemimpin mereka. Sekte kelompok ini harusnya fokus pada bintang. Xiao Chen tidak asing dengan energi astral. Seni astral sembilan surga Longfei adalah salah satu teknik budidaya tersebut. Namun, Longfei juga mengembangkan seni dharma tulang putih. Budidaya energi astralnya tidak sebanding dengan milik orang-orang ini. Kalian berasal dari Sekte Mana. Kami dari Istana Biduk Samudera Langit Berbintang. Ini kakak senior kami Ye King. Hari ini, kami akan meminjam kepalamu. Kami akan mendapat manfaat dua kali lipat dari Anda. Anda dapat menganggap kematian Anda berharga. Murid perempuan di samping Ye King tampak sangat lembut dan sopan. Namun, ketika dia berbicara, kata-katanya sangat kejam. Sisanya, jangan bergerak. Biarkan saya mengujinya. Mari kita lihat betapa cakapnya seseorang yang berani tidak terkendali di hadapan Kaisar Beladiri. Ye King tersenyum sambil melepaskan tombak di belakang punggungnya. Kemudian, sebuah spanduk melayang. Aku salah lihat. Ini bukan tombak tetapi spanduk astral dengan sulaman empat bintang di atasnya. Cahaya bintang yang keluar darinya sangat cemerlang. Ini spanduk bidukku. Saya masih memiliki tiga bintang lagi untuk disempurnakan. Secara kebetulan, setelah saya membunuh Anda, saya dapat memperoleh sumber daya untuk terus menyempurnakannya. Mati. Ye King mengayunkan spanduk, dan cahaya bintang membanjir. Empat bintang, Dube, Merak, Peda, dan Megres, terbang. Mereka menggantung tinggi di udara, membentuk mangkuk biduk. Menambahkan tiga bintang lagi untuk menggambarkan pegangannya akan melengkapi biduk. Catatan TL, Dube, Merak, Peda, dan Megres adalah bintang dari konstelasi biduk. Mereka juga dikenal sebagai Alpha Ursae Majoris, Beta Ursae Majoris, Gamma Ursae Majoris, dan Delta Ursae Majoris. Bermandikan cahaya bintang, titik akupuntur di seluruh tubuh Ye King terbuka dan bersinar, mengintensifkan pancarannya. Seluruh pribadinya bersinar dengan kesehatan dan semangat. Saat dia berjalan, dia tampak seperti Star Lord. Membunuh. Di atas cahaya bintang, spanduk Ye King bergetar, dan cahaya bintang menyatu. Sebuah spanduk merah terbentang, menutupi langit dan matahari, ingin membungkus Xiao Chen. Gerakan sederhana ini tampak sangat dahsyat, turun dari langit yang dipenuhi cahaya bintang. Kakak Senior Ye sebenarnya telah memadatkan empat bintang biduk, membentuk setengahnya. Kapan ini terjadi? Haha, Kakak Senior berhasil setengah bulan yang lalu. Selain Kakak Senior pertama, yang telah menyelesaikan panji astralnya, hanya Kakak Senior Ye, di antara generasi muda di sekte kami, yang telah memadatkan setengah biduk, kata gadis berpenampilan lembut itu dengan bangga dengan cahaya bintang berkedip di matanya. Kakak Senior Ye memiliki klan Ye untuk mendukungnya. Memang benar, dia kaya dan mengesankan. Kami para murid generasi terakhir harus bekerja keras selama beberapa tahun untuk memadatkan satu bintang saja. Dengan separuh biduk, dia sudah bisa menyelesaikan satu siklus kecil. Ini adalah level yang sangat berbeda dibandingkan dengan astral banner yang hanya memiliki satu atau dua bintang. Kakak Senior Ye hanya perlu sepuluh gerakan untuk menjatuhkan Xiao Chen ini. Tentu saja itu wajar. Ku dengar Xiao Chen pernah mempermalukan Diwuk. Setelah Kakak Senior membunuhnya, dia pasti bisa mendapatkan banyak manfaat dari Diwuk. Para murid istana biduk yang menyaksikannya mengobrol dengan penuh semangat ketika mereka melihat langit yang dipenuhi cahaya bintang dan Xiao Chen yang relatif tidak berarti. Saat spanduk itu dikibarkan, kekuatannya sungguh mengerikan. Xiao Chen mendonga dan hanya melihat spanduk merah. Ia bertanya-tanya dari bahan apa spanduk ini dibuat. Dia memasuki pemikiran mendalam dan memindahkan bentuk samar jiwa pedangnya. Menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dia dengan lembut menebas spanduk yang mendekat. Berderak, menerapkan 50% kekuatannya, dia sebenarnya hanya berhasil menandai spanduk tersebut dan gagal merobeknya. Dia tidak dapat menahan perasaan terkejutnya. Namun, hasil ini mengejutkan Ye King. Spanduk biduk ini adalah harta karun rahasia kehidupan istana biduk. Semangatnya terhubung dengannya. Ketika Xiao Chen dengan lembut menebas spanduk itu, itu seperti pedang yang menyayat pikirannya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ye King dengan cepat mundur, dan ketika dia memeriksa spanduknya, dia merasa sakit hati. Spanduk yang dia gunakan untuk menyempurnakan lebih dari 100 bahan hampir pecah karena serangan biasa Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen dengan heran meskipun dia sendiri. Monster macam apa orang ini? Ye King tidak lagi berani membiarkan spanduknya terbentang. Dia menjabat tangan kanannya, dan spanduk itu digulung. Sekarang, dia menggunakan Astral Banner sebagai tombak dan menyerang Xiao Chen. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan seorang kultifator yang fokus pada budidaya energi astral, jadi dia tidak terburu-buru berurusan dengan orang ini, ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh seorang kultifator tersebut. Setelah bertarung beberapa saat, Xiao Chen agak kecewa. Dia bisa menghadapi Ye King ini dengan mudah hanya dengan menggunakan setengah kekuatannya. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia punya firasat bahwa Istana Biduk ini mungkin bukan sekte besar di samudera langit berbintang. Faktanya, tebakan Xiao Chen benar. Istana Biduk hanyalah cabang dari Istana Astral Siklik. Di Siklik Astral Palace terdapat Roset Star Palace, Nine Luminaris Palace, Seven Malefic Star Palace, Sun Palace, Moon Palace, dan masih banyak lagi yang lainnya dengan total 24 cabang. Istana Biduk adalah cabang dengan peringkat terbawah. Ketika ketujuh bintang itu semuanya terkondensasi, mereka akan menjadi perkasa. Namun, hanya setengah dari biduk masih jauh dari cukup untuk menangani Xiao Chen. Tepat ketika Xiao Chen memutuskan untuk berhenti bermain-main, Ye King menyadari bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Xiao Chen. Dia meraung marah dan menunjuk dengan sepanduknya. Bintang-bintang yang berputar di langit jatuh langsung ke arah Xiao Chen. Mata Xiao Chen berbinar, dan bulan terang muncul di langit di belakangnya. Bulan cerah sempurna. Dia mengulurkan tangannya ke depan, dan bulan purnama yang bersinar menuju bintang-bintang ini. Bang, saat bulan cerah terbit, Dube pecah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke panji biduk. Ye King memuntahkan seteguk darah saat sepanduk biduk berkibar dengan liar, merak, peda, dan megres yang tersisa terus berjatuhan. Energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen terkuras saat dia mengeksekusi Moon Bright Like Fire. Langit berubah cemerlang, dan ketiga bintang itu hancur. Cahaya bintang menghilang, dan hanya tersisa bulan purnama yang cerah. Fenomena misterius yang diciptakan oleh sepanduk biduk Ye King menghilang sepenuhnya. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen saat dia terbang ke depan. Dia merampas sepanduk biduk milik pihak lain dan dengan santai meninju, memukul mundur lawannya. Huhu, sepanduk besar terbentang, dan sen spiritual Xiao Chen yang kuat langsung menghancurkan tanda spiritual yang ditinggalkan Ye King di sana. Sekarang, sepanduk biduk ini tidak memiliki pemilik. Sepanduk bidukku, Ye King berseru dengan kesakitan yang luar biasa. Demi menyempurnakan panji biduk ini, dia telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya klannya. Jika dia kehilangannya begitu saja, dia akan sangat malu. Ini tidak buruk, saya hampir tidak bisa menggunakan ini, evaluasi Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat yang lain. Kalian semua juga punya sepanduk biduk, kan? Keluarkan mereka semua, dan aku tidak akan membunuh kalian semua. Hanya butuh beberapa saat bagi Ye King untuk kehilangan panjinya, jadi yang lain belum bereaksi terhadap kehilangan tersebut. Apa yang salah? Kamu tidak mengerti aku. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Dia mengedarkan pedang dao sempurnanya, dan bulan terang di langit berubah menjadi cahaya pedang terang yang melintas seolah-olah muncul entah dari mana. Yang lain tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dan mereka juga tidak mendeteksi sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hanya Ye King, yang berada di samping, gemetar ketakutan. Dia harus mengacungkan jarinya ke arah mereka sebelum yang lain menyadari bahwa luka pedang tipis telah muncul di leher mereka pada suatu saat, begitu halus sehingga lukanya sulit dilihat. Seketika, yang lain merasakan hati mereka menjadi dingin. Tangan dan punggung mereka berkeringat dingin. Empat orang lainnya memiliki ekspresi pahit saat mereka menghapus tanda spiritual mereka dan menyerahkan spanduk-biduk mereka kepada Xiao Chen. Mereka semua hanya memiliki satu atau dua bintang di spanduk-biduk mereka, tidak ada bandingannya dengan milik Ye King. Xiao Chen menyingkirkan spanduk-biduk sambil tersenyum. Kemudian beliau menghibur mereka dengan mengatakan, saat berkeliling dunia, kalian akan mengalami banyak kemunduran. Benua Kunlun sangat berbahaya. Jangan kembali lagi ke sini di masa depan. Lupakan tentang berpartisipasi dalam konvensi pahlawan apapun. Itu bukan sesuatu untuk kalian, anak-anak. Jangan terlalu senang. Kakak senior pertama kita sudah bergabung dengan ras dewa sebagai tamu. Dia telah memadatkan ke tujuh bintang dan membentuk biduk yang lengkap. Dia bisa membunuhmu semudah membunuh seekor anjing, kata murid perempuan berpenampilan lembut itu dengan kejam. Saat Ye King mendengar itu, dia terkejut. Dia segera menarik gadis itu kembali dan melangkah maju untuk berkata, Kakak Xiao Chen, jangan pedulikan dia. Adik perempuanku sedikit nakal dan keras kepala. Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Berikut adalah metode pemurnian sepanduk biduk. Kakak Xiao Chen, jika Anda tidak memiliki metode pemurnian, Anda tidak akan dapat meningkatkannya menjadi tujuh bintang. Xiao Chen tanpa basa-basi menerima manual rahasia yang disodorkan Ye King padanya. Lalu, dia menatap gadis itu sebelum berbalik dan pergi. Hanya ketika sosok Xiao Chen benar-benar menghilang barulah Ye King menghela nafas lega. Dengan ekspresi gelap, dia menghadap gadis itu dan berkata, Saudari muda Liu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Tidak masalah jika kamu menyebabkan kematianmu sendiri, tapi jangan menyeret kami ke dalamnya. Jelas sekali, gadis itu sangat tidak puas. Dia berargumen, Kakak senior, kamu pasti dipukuli dengan konyol. Setelah sepanduk biduk Anda diambil, Anda tetap menyerahkan metode pemurnian sepanduk biduk. Kita harus segera pergi dan melapor ke kakak senior pertama, suruh dia membalaskan dendam kita dan merebut kembali sepanduk biduk kita. Ye King tersenyum dingin dan menjawab, Saya tidak sebodoh kamu. Lihatlah kekuatanmu sendiri terlebih dahulu sebelum mengucapkan kata-kata keji seperti itu. Saat orang ini bertarung denganku, dia bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya. Belum lagi kakak senior pertama, bahkan para senior di istana biduk kita mungkin bukan tandingannya. Orang yang bisa menghalanginya mungkin hanya murid-murid yang sangat kuat dari istana matahari, istana bulan, dan istana bintang roset. Gadis bernama keluarga Liu masih merasa tidak puas. Dia berkata, Kita semua adalah murid istana astral saiklik. Dia pasti tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Kakak senior, Anda jelas-jelas hanya bersikap penakut dan mencari alasan. Kamu bodoh. Orang ini bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada kaisar bela diri. Apakah dia takut dengan istana biduk kita? Kurang pengetahuan, jika kamu ingin pergi dan mencari kakak senior pertama, kamu bisa pergi sendiri. Ye King tidak mau repot-repot mengatakan lebih banyak. Dia berbalik dan meninggalkan gadis yang tertegun itu, serta murid-murid lainnya. Yang lainnya tidak segera pergi. Mereka telah kehilangan panji astral mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk memperbaikinya dari awal lagi, jadi mereka masih berharap kakak senior pertama mereka dapat membantu mereka merebut kembali sepanduk mereka. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Xiao Chen agak tertarik dengan spanduk biduk. Sebenarnya, spanduk Greenwood, harta karun ajaib, juga mirip dengan spanduk astral. Itu menyempurnakan energi astral bintang Greenwood dan menunjukkan kekuatan kayu hijau untuk menjebak musuh. Dia mencari tempat yang tenang, lalu dengan hati-hati membuka manual rahasia yang berisi metode pemurnian spanduk biduk di Istana Biduk. Prosedurnya tidak rumit, tetapi sumber daya yang dibutuhkan cukup mencengangkan. Menyempurnakan satu bintang di Big Dipper Banner membutuhkan 365 astral kores untuk disempurnakan menjadi mutiara astral. Setelah itu, seseorang perlu menambahkannya dengan 50 kg emas berpola hitam sebelum seseorang berhasil menyempurnakan satu bintang. Bahkan jika Xiao Chen hanya menggunakan inti astral kelas rendah, dia memperkirakan biayanya masih lebih dari 300 ribu koin astral hitam, yang dalam koin astral akan bernilai lebih dari 30 juta koin astral. Menambahkan 50 kg emas berpola hitam akan menghasilkan total sekitar 600 ribu koin astral hitam. Angka tersebut masih belum termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk spanduk itu sendiri dan tiang spanduk. Secara keseluruhan, harganya akan sangat tinggi. Jika Xiao Chen ingin membuat astral pearl yang lebih baik, sumber daya yang dibutuhkan akan meningkat beberapa kali lipat. Dia harus menambahkan materi ilahi. Singkatnya, semakin banyak bahan yang digunakan, semakin baik kualitas astral pearl. Semua bendera astral yang dikumpulkan Xiao Chen, termasuk milik Ye Qing, disempurnakan menggunakan mutiara astral yang terbuat dari inti astral kelas rendah. Spanduk biduk tingkat atas menggunakan beberapa ton tembaga hitam dunia bawah dan emas berpola hitam. Mutiara astral akan dibuat dari inti astral tingkat puncak. Akan ada 99 material ilahi yang berbeda, masing-masing memiliki berat setidaknya setengah ton. Dengan panji seperti itu, biduk yang dibentuk oleh tujuh bintang memancarkan cahaya kemasan. Cahaya bintang bisa bersaing dengan matahari dan bulan. Dengan satu kali mengibarkan panji, ketujuh bintang tersebut dapat menghancurkan bulan, mengubah gunung dan sungai menjadi abu, membalikkan sungai dan laut, menjadikan seseorang tak terkalahkan. Namun, bahkan pemimpin istana biduk tidak memiliki panji biduk seperti itu. Satu-satunya yang ada telah disempurnakan menjadi diagram formasi oleh penguasa istana saiklik Astral Palace. Dari manual rahasia yang diserahkan Ye King, dan beberapa coretan lain di atasnya, Xiao Chen memahami bahwa istana biduk hanyalah cabang dari istana astral siklik, mirip dengan cabang sebuah sekte. Selain itu, ia menempati peringkat terakhir di antara cabang-cabangnya. Selain istana biduk, ada 23 cabang lainnya, yang masing-masing memiliki panji astral sendiri. Di antaranya, roset star banner memiliki bintang paling banyak yang perlu disempurnakan, totalnya 36. Cabang-cabang yang kuat seperti istana matahari dan istana bulan memiliki spanduk yang hanya membutuhkan satu bintang untuk disempurnakan. Namun, mereka lebih kuat dari istana astral lainnya. Bahan yang dibutuhkan untuk satu sun banner akan cukup untuk lebih dari 100 spanduk biduk biasa. Karena kebutuhan sumber daya yang sulit, istana matahari dan istana bulan umumnya mengikuti sistem garis suksesi tunggal. Biasanya, mereka hanya menerima satu murid per generasi. Itu bukanlah hal yang paling mengerikan, yaitu saiklik Astral Palace memiliki saiklik Astral Palace diagram. Diagram istana astral siklik ini berisi rasi bintang dari ke-24 istana astral. Semua mutiara astral yang digunakan dimurnikan dari inti astral tingkat puncak dan dilengkapi dengan 99 jenis materi ilahi. Berapa banyak bintang dalam 24 rasi bintang? Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan? Memikirkan hal ini saja sudah membuat Xiao Chen pusing. Saat diagram formasi ini dibuka, cahaya bintang akan menutupi daratan. Ia bisa mengubah siang menjadi malam, memanipulasi ruang waktu. Ia bahkan bisa memurnikan kaisar bela diri yang masih hidup, itu adalah harta karun rahasia tingkat kaisar. Xiao Chen terperangah. Untungnya, yang dia temui berasal dari istana biduk. Jika mereka adalah murid dari istana lain, dia mungkin tidak akan menang dengan mudah. Awalnya, dia tidak peduli dengan kakak senior pertama dari murid-murid istana biduk ini. Namun, dia telah mendengar murid perempuan itu mengatakan bahwa kakak senior pertamanya telah sepenuhnya menyempurnakan panji biduk. Ini adalah orang yang harus diperhatikan. Ada perbedaan besar antara biduk yang lengkap dan biduk yang tidak lengkap. Hal yang lebih bermasalah lagi adalah konvensi pahlawan. Xiao Chen tidak menyangka diwuk akan bertindak secepat itu. Berita tentang konvensi pahlawan telah mencapai samudera surgawi berbintang. Merekrut murid terbaik istana biduk mungkin hanyalah sebuah permulaan. Jika seluruh saiklik Astral Palace mendukung diwuk, maka dia akan mendapatkan pijakan di samudera langit berbintang. Xiao Chen berhenti memikirkan semua ini dan melihat spanduk biduk yeking. Kemudian, ada sesuatu yang mengejutkannya. Dia tidak kekurangan emas bermotif hitam. Dulu ketika dia berada di Dragonwood Star, Huang Pu Feng telah memberinya emas berpola hitam dalam jumlah besar. Dia juga memiliki beberapa inti astral kelas rendah yang tersisa. Jika dia melebur spanduk astral lainnya dan menggunakan sumber daya yang dia miliki, dia seharusnya bisa menyelesaikan spanduk biduk yeking. Xiao Chen sebelumnya berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia tetap dianggap kaya. Namun, sekarang setelah dia melihat harta karun rahasia istana astral ini, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bangkrut. Saya terlalu miskin. Saya bahkan tidak bisa menyempurnakan spanduk biduk tingkat medial. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Xiao Chen meludahkan kuali naga phoenix dan membunuh klon iblis jahat yang setengah mati. Lalu, dia mengeluarkan telur gagak emas. Setelah itu, dia melemparkan semua panji astral, selain milik yeking, ke dalamnya. Dengan, Wash, Lunar True Flame di mata kiri Xiao Chen terbang keluar dan memasuki kuali. Kemudian, dia mulai melebur harta karun rahasia ini. Melelekannya tidaklah sulit, yang perlu dia lakukan hanyalah menyalakan api yang cukup untuk memanggangnya secara perlahan. Setelah waktu yang lama, dia benar-benar melebur keempat panji astral. Inti astral, emas berpola hitam, dan sumber daya lainnya semuanya dipisahkan dan diatur dengan rapi. Setelah ini, Xiao Chen membaca manual rahasia untuk menyempurnakan spanduk biduk sekali lagi. Kini, dia merasa sangat percaya diri. Setelah hari gelap, dia mulai menempatkan inti astral tingkat rendah ke dalam kuali untuk memurnikan mutiara astral. Hampir mustahil untuk gagal dalam memurnikan mutiara astral tingkat rendah. Mutiara astral pertama yang disempurnakan Xiao Chen adalah untuk aliot, bintang kelima biduk. Dia melihat ke langit dan mengamati aliot selama satu jam penuh sebelum akhirnya mulai. Penyempurnaan mutiara astral pertama memakan waktu. Xiao Chen bekerja keras dari senja hingga fajar sebelum dia selesai. Mutiara astral seukuran telapak tangan melayang di atas telapak tangannya. Sambil menghela nafas lega, dia mengeluarkan spanduk biduk dan menempatkan mutiara astral ini ke dalamnya. Segera, bintang cemerlang muncul di spanduk mengambang. Namun, dibandingkan empat bintang lainnya, bintang ini jelas tampak jauh lebih redup, kemungkinan besar karena kurangnya akumulasi energi astral. Dengan pengalaman menyempurnakan aliot, penyempurnaan dua bintang terakhir, Mizar dan Al-Kaid, berjalan jauh lebih lancar. Mutiara astral tingkat rendah tidak memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk waktu penambahan material atau pengendalian kebakaran. Dengan demikian, Xiao Chen berhasil menyempurnakan bintang-bintang dengan cara yang nyaman. Para murid istana biduk tidak memiliki kuali atau nyala api yang tingkatnya sama dengan kuali naga phoenix dan api sejati bulan. Ketika mereka ingin menyempurnakan mutiara astral, mereka harus membayar koin astral hitam kepada para tetua di pavilion penempaan peralatan agar mereka dapat membantu dalam penyempurnaan tersebut. Setelah Xiao Chen memasukkan dua mutiara astral terakhir, dia langsung merasakan perubahan besar pada spanduk-biduk. Ketujuh bintang tersebut secara resmi merupakan biduk yang lengkap. Energi astral membentuk siklus besar yang mengalir bersama cahaya. Ketika Xiao Chen membentangkan spanduk-biduk, spanduk itu berkibar, dan cahaya bintang berkedip-kedip. Tujuh bintang gemerlap menyerap energi astral biduk secara terus-menerus. Rasi bintang-biduk di langit malam menurunkan tujuh pilar cahaya bintang. Xiao Chen menguji kekuatan panji-biduk. Dengan lambayan santai, astral banner berkibar dengan keras. Energi astral yang kuat melonjak. Kemanapun ia lewat, cahaya bintang yang berkilauan bertaburan, terdengar seperti guntur yang memekakan telinga tanpa henti. K, Xiao Chen memutar spanduk astral dan menusukkannya ke tanah. Gelombang energi astral membanjiri, dan retakan segera terbentuk, memanjang hingga satu kilometer dalam sekejap mata. Tanah tampaknya terbelah menjadi dua. Dia sedikit terenganga melihat pemandangan ini, merasa agak tidak percaya. Setelah menyelesaikan konstelasi, kekuatan panji-biduk ternyata sangat mengerikan. Selain itu, dia belum mengembangkan seni biduk. Jika dia menggunakan segel tangan seni biduk dikombinasikan dengan spanduk-biduk lengkap ini, itu akan menjadi lebih kuat. Merasa sangat gembira, Xiao Chen dengan senang hati bermain dengan spanduk astral di langit ini. Ketujuh bintang muncul dan mewujudkan pemandangan langit malam berbintang. Saat dia memegang panji biduk dan berjalan di langit, sepertinya dia sedang berjalan di bima sakti. Saat dia mengayunkan spanduk dengan ringan sambil menggunakan kekuatan konstelasi, seluruh ruangan bergetar hebat. Bagus, bagus, bagus. Dengan panji biduk dan dua harta karun ajaib, medali lima elemen dan panji greenwood, saya tidak perlu takut kepada siapapun di upacara penganugerahan raja. Xiao Chen menyingkirkan panji biduk dengan puas dan melanjutkan perjalanannya. Upacara penganugerahan raja akan segera berlangsung. Dia akan mendapatkan gelar Raja Naga Azure, secara resmi mengambil status keturunan Kaisar Azure dan tanggung jawab membangun kembali gerbang naga. Setelah melintasi Taman Iblis Tanah Kuning, Xiao Chen melakukan perjalanan dengan cepat. Hanya menyisakan debu di belakangnya, dia tiba di sebuah kota kecil di domain primal chaos. Setelah setengah bulan melakukan perjalanan terburu-buru, Xiao Chen merasa lelah. Dia mencari penginapan terbesar di kota dan dengan senang hati mandi. Kemudian, dia memesan meja yang penuh dengan makanan lezat untuk memuaskan dirinya sendiri. Ada berita besar baru. Istana Dewa Beladiri menunda upacara penganugerahan Raja-Raja Berjubah Putih Xiao Chen. Xiao Chen baru saja duduk dan menghabiskan secangkir anggur ketika dia mendengar berita tentang dirinya. Terlebih lagi, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Berengsek, benarkah itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan segera mengadakan upacara penganugerahan Raja? Itu memang benar. Tiga guru suci Istana Dewa Beladiri secara pribadi mengeluarkan dekrit tersebut. Bagaimana itu bisa salah? Berita ini telah menyebar ke seluruh domain Tianwu. Kemungkinan besar mereka tidak akan membatalkannya, bukan? Ini adalah masalah yang sangat besar. Belum sampai pada tingkat pembatalan. Namun judulnya sedikit bermasalah. Saya mendengar bahwa ketiga guru suci tidak bermaksud memberi Xiao Chen gelar Raja Naga Azure. Judul ini terlalu sensitif. Bukankah itu Raja Berjubah Putih? Raja Berjubah Putih, Kepalamu. Itu adalah sesuatu yang disebarkan oleh si breng seki wuxue itu. Siapapun yang berumur sedikit tahu bahwa gelar Kaisar Azure adalah Raja Naga Azure. Sebagai keturunan Kaisar Azure, dia pasti akan mewarisi gelar ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Gelar Azure Dragon King sangat berarti baginya. Jika bukan karena gelar ini, dia tidak akan repot-repot memiliki gelar Raja. Di masa depan, ketika dia maju ke Soverein Martial Emperor, dia bisa menganugerahkan gelar Raja pada dirinya sendiri dan mengambil gelar Azure Dragon King. Itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Xiao Chen bergegas kembali dengan sangat mendesak, meninggalkan banyak hal karena kurangnya waktu, hanya untuk mendengar berita ini. Dia mulai minum untuk menghilangkan kesedihannya, merasa sedikit berkonflik. Haha, Raja Berjubah Putih kami yang terkasih, mengapa kamu minum sendirian dengan sedih? Biarkan beberapa dari kami orang tua menemani Anda dalam minuman terakhir Anda. Xiao Chen mendongak. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk di seberangnya. Orang ini memiliki aura elegan pada dirinya tetapi menatapnya dengan niat membunuh yang besar. Dua lelaki tua lainnya duduk di kedua sisi lelaki tua itu, keduanya juga menyembunyikan niat jahat. Para tetua sekte dalam sekte langit dan bumi yang meninggalkan untayan takdir di tubuh Xiao Chen akhirnya datang mencarinya. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan tersenyum dingin. Dari mana asal anjing dan kucing ini? Bagaimana orang seperti itu layak minum bersamaku?